ya di video keempat kali ini kita akan bahas tentang seputar jumlah kata ya karena jumlah kata ini juga masih banyak yang agak rancu pemahamannya memang rumus dasarnya itu mengatakan semakin banyak jumlah kata makanya semakin mudah bagi kita untuk menaklukkan google rumus itu gak sepenuhnya salah karena memang fakta data mengatakan demikian ya tapi nanti ada case case tertentu yang ketika kita cek kok ini jumlah katanya lebih dekat dari punya saya tapi bisa masuk ya atau kok ini jumlah katanya lebih sedikit daripada yang ada di halaman 2 website orang juga kok ini bisa masuk ya nah untuk membahas hal-hal itu disini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pertama kita langsung lihat su di kasusnya dulu misal disini keywordnya sepeda murah nah dari sini kita nanti juga banyak belajar ya bahwa banyak juga keyword-keyword yang sebaiknya bagi kita sebagai seorang single fighter bukan corporate untuk menghindari keyword-keyword yang memang udah kadung dikuasai oleh marketplace dan e-commerce misalkan ini sepeda murah ini kan udah target keyword-keyword ya target-keyword yang targeted gitu istilahnya kalau di SEO itu mungkin ada juga istilah buying keyword nah ini juga bagian daripada buying keyword itu disini kita lihat mulai dari iklan di paling atas ini kemudian iklan selanjutnya sampai list yang muncul itu semuanya marketplace ya e-commerce market plus sama e-commerce nah ini ada satu ini nggak tahu ini apa tapi kita bisa langsung cek ya berapa sih jumlah kata yang ada di website-website yang muncul di halaman 1 ini nah ini langsung kita buka disini dia nulisnya disini nih jadi ini memang semacam kategori kemudian di bagian bawahnya itu ada penjelasan tentang konten seputar harga sepeda murah dan ini memang karakteristik yang digunakan oleh marketplace dan e-commerce jadi cara mereka mengoptimasi halaman itu dengan kayak gini jadi biar ketika dibuka yang muncul adalah produk-produknya jadi bukan artikel ya ya sebetulnya artikel sih di bawah tapi di atas di bagian atasnya dimunculkan produk-produk yang terkait ini Bukalapak malah lebih ini lagi nggak ada kontennya ya malah lebih membingungkan lagi ya kontennya nggak ada seperti itu bahkan nggak ada ini untuk Tokopedia ini lebih kurang mirip tapi cuma sedikit banget cuma bisa dibilang cuma ini doang gitu Hai semua satu paragraf Hai sedangkan kan ada di halaman kedua yang enak ini my best.id ini kan situs yang biasa mereview nih sama keywordnya sepeda murah ini sepeda murah bukan ya bukan ya tapi kalau dia bisa masuk nah ini menarik juga nih bisa masuk kalau kita cek tuh ya nah ini misalnya sepeda murah hampir nggak ada ya artikel yang disini ini hampir nggak ada dari situs-situs berita ini di halaman ketiga ini kalau kita lihat dari segi jumlah kata ya ini harusnya dia bisa masuk ke halaman satu tapi enggak enggak bisa nah penjelasannya akan saya ini logika sederhana ini ya logika sederhananya akan saya jelaskan lewat tabel disini memang di SEO itu jumlah kata menjadi salah satu variabel yang cukup berperan penting tetapi sebetulnya ada maksud dan tujuan daripada jumlah kata yang ringkasnya semakin banyak jumlah kata maka akan semakin banyak terjadi pengulangan keyword pengulangan terms pengulangan LSE latin sematic indexing itu nanti ada juga pembahasan seputar itu di video yang lain eh ya sub judulnya semakin banyak yang akhirnya Google semakin mudah mengenali konten tersebut itu salah satu tujuan dari memperbanyak jumlah kata dalam artikel ya tapi disini nanti kita juga akan mempelajari sedikit logika hitung-hitungan ini untuk jumlah kata seribu kontennya banyak konten yang jumlahnya seribu kata itu skornya adalah 20 sedangkan skor untuk backlink berkualitas itu statis 20-20-20 berbeda dengan konten ya konten semakin banyak jumlah konten maka skornya juga akan semakin meningkat kemudian disini ada jumlah backlink ini adalah skornya ya eh ini rumusnya skor konten berkualitas dikali eh skor backlink berkualitas dikali jumlah backlink hasilnya 8000 jadi pada akhirnya nanti yang kita mainkan itu disini di jumlah kata dan jumlah backlink nah disini ada data yang menarikkan jumlah kata 3000 itu hanya dengan backlink yang 12 dia bisa menjadi winner yang bisa jadi pemenang daripada yang lainnya karena eh dia punya pengaruh yang cukup besar disini faktor kalinya skor dari konten itu ini dengan catatan konten yang dibikin itu ini memang konten yang bukan asal banyak jumlah kata tetapi pendekatan SEO nya juga dijalankan ya on-page nya kemudian risetnya itu dipraktekkan semua ketika udah kayak begini itu eh permainan kita sebetulnya nanti ada di jumlah backlink nah untuk situs-situs e-commerce marketplace dan seterusnya itu mereka mereka memang sudah kadung kuat di root domain ya penjelasan root domain ada di video yang lain nanti dicari aja tapi untuk keyword-keyword yang masih inilah masih didominasi oleh konten artikel atau blog ya ini hitung-hitungan ini sangat bermanfaat kedepannya itu kita tinggal memainkan jumlah backlink aja kalau saya saya memang tipikal orang yang bikin backlink itu enggak perlu banyak-banyak jadi walaupun saya punya resource backlink yang banyak saya enggak pengen bikin backlink banyak jadi saya mainkan di sini saya kalau bikin konten itu banyak di angka 2000 kata jadi backlink 15-20 itu udah mentok banget lah itu udah oke hasilnya nih kalau kita eh ini jadikan 20 ya yang 2000 kata ini dia bisa menang dibanding yang lain ini secara jumlah backlink lebih banyak tapi skor kalah ini secara jumlah kata lebih sedikit daripada 3000 tapi dengan backlink yang 20 ini kalah kenapa saya enggak terlalu banyak bikin konten yang lebih dari 2000 kata karena memang eh apa ya jarang sih konten yang bisa dibikin lebih dari 2000 kata dan pembaca itu akan baca semuanya menikmati semuanya itu jarang jadi ya 2000 kata udah udah ideal banget kalau menurut saya kita tinggal mainkan nanti di backlinknya tau juga kompetitor belum tentu banyak yang produksi di angka lebih dari 2000 kata kok gitu play kalau produk-produk jualan service itu masih gampang banget Insyaallah masih banyak yang dibawa seribu kata malah jadi kita dengan bikin seribu kata dengan lebih 2000 kata dijualan di jasa itu masih sangat mungkin untuk ditaklukkan ya jadi itu penjelasannya kemudian penjelasan tambahan apa ya ada banyak banget variable di dalam SEO jadi SEO itu sebetulnya tidak ada rumus yang baku semuanya by research dan by ya ke masing-masing pelaku ya karena setiap orang punya pengalaman unik yang berbeda dan punya kesimpulan strategi yang berbeda jadi kita mempelajari rumus-rumus itu tetap harus tapi nanti pada prakteknya kita dituntut juga untuk bisa berinovasi dan bermanufur sendiri kayaknya itu aja pembahasan tentang seputar jumlah kata di dalam SEO ya nanti bisa tonton video-video saya yang lainnya bahasa ini